Hai, 1 Oktober kemarin website GameSpot ngerilis hasil perbincangan mereka dengan developer Genshin Impact terkait masa depan si Genshin Impact. Ini sangat menarik sebenernya karena ini sebenernya udah dari 1 Oktober, cuma baru ramainya kayak hari ini. Ini hari ini gue bikin video tanggal 4 Oktober, dan yang bikin ramai itu adalah terkait pertanyaan yang ini, yaitu terkait Spiral Abyss, terkait Endgame. Ini bahasa Inggris dan gue bakal bantu Translate dulu kalau misalkan kalian nggak ngerti maksudnya apa. Jadi pertanyaannya adalah, sekarang konten Endgame tuh cuma ada Spiral Abyss buat player yang udah punya adventure yang tinggi. Apakah kalian punya rencana buat ngerilis konten yang baru, Endgame konten permanen yang baru, yang mana mirip sama si Spiral Abyss? Itu pertanyaannya, dan jawabannya adalah, Spiral Abyss adalah salah satu cara paling efektif bagi pemain buat ngetes komposisi party dan juga kekuatan secara combat, secara berantem gitu. Kalau misalkan kita, developer Genshin, ngedesain tipe Endgame permanen lagi yang sama kayak Spiral Abyss, ini bisa aja ningkatin anxiety, kekhawatiran, rasa nggak nyaman gitu pokoknya, untuk pemain kita. Karena nggak semua orang tertarik sama Mas Riff ini. Mas Riff tuh yang Spiral Abyss, itu nama pulaunya Mas Riff. Terus seperti Genshin Invocation TCG ini, ini yang game kartu yang kemarin diumumin, kita juga lagi ngedesain gameplay yang lebih menarik buat di masa depan. Sebagai game open world, Genshin Impact secara naturalnya, secara alaminya, bakal punya gameplay yang sangat variatif, yang mana bikin mereka jadi percaya diri terkait masa depan operasi dari Genshin Impact. Nah jadinya dari pertanyaan dan jawaban ini yang kita dapatkan adalah, disini Spiral Abyss emang dibuat buat ngetes kekuatan sebuah party gitu, jadinya ya, ya sekalian pokoknya ngetes sebuah kekuatan karakter. Kemudian developer Genshin sejauh ini juga nggak mau bikin konten kayak Spiral lagi, karena bagi mereka itu bakal nimpulin yang si anxiety ini, si kekhawatiran buat pemainnya, karena nggak semuanya tertarik sama Spiral. Kemudian mereka akan rilis endgame baru, yaitu si game kartu ini, yang TCG ini, dan mereka lagi ngedesain gameplay baru buat di masa depan yang kita nggak tau itu apaan. Dan terakhir, sebagai game open world, si sini keliatannya developer sangat percaya diri terkait masa depannya Genshin, yang mana bagi gue itu bagus. Nah ini gue mau bahas dari sisi pertanyaannya dulu sebenernya, bagi gue nyebut Spiral sebagai konten endgame yang true, yang sejati, yang benar, itu bisa gue bilang salah, karena endgame itu sebenernya apa? Endgame itu adalah konten yang bisa kalian lakukan ketika kalian tuh misalkan udah kelarin quest, kelarin archon quest, misalkan udah kelar explore juga, kalian bisa ngapain lagi di gamenya gitu kan? Nah sejauh ini di Genshin endgame-nya tuh ada apa aja? Sebenernya gampangnya adalah kalian bisa lihat battle pass kalian, di sini kalian punya kayak daily commission, kalian punya resin, kemudian ada tipot juga, kemudian ada weekly boss, kemudian ada bounty, sama request juga permintaan penduduk, ini yang reputasi itu, dan juga yang paling utama adalah si Spiral Abyss. Nah sebelum kita ngebahas detail terkait setiap endgame tersebut, pertama kita kayak perlu menyadari dulu posisi kita sebagai pemain tuh apa. Sini gue suli, gue bikin video terkait Genshin yang fokusnya tuh kayak cara ngebuild karakter yang optimal. Acuan optimalnya tuh adalah ya Spiral Abyss, karena sejauh ini konten paling susah di Genshin ya Spiral Abyss. Nah dengan gue ngebahasnya kayak gini, bisa diharapkan para penonton gue, para subscriber gue juga, adalah orang-orang yang emang peduli dan pengen karakter mereka tuh buildnya tuh bener gitu, jadinya optimal karakternya. Sebenernya gue yakin gak semuanya fokus di Spiral, tapi sejauh ini dari gue bikin konten dan terutama pas live streaming juga, kebanyakan ya fokusnya tuh di Spiral. Tujuannya tuh pengen full start di Spiral Abyss. Nah kenapa? Itu perlu disadari dulu. Nah terkait pertanyaan tadi yang ditanyakan sama si pertanyaan si developer yang ini, ini tuh topik yang saat berpengaruh sama kita, karena bisa dibilang kita tuh adalah orang-orang yang peduli sama Spiral, dan ya kita adalah orang-orang yang menilai kekuatan karakter juga, dan mengetahui gak akan ada konten kayak Spiral lagi, karena ya mereka bilang gak mau ngedesain konten yang kayak Spiral lagi. Itu bisa dibilang mengecewakan. Untuk konteks kenapa mengecewakan, orang-orang yang udah lama banget main Genshin dan mereka peduli sama Spiral, mereka peduli kekuatan karakternya, mereka tuh bakal farming buat karakternya, biar karakternya makin kuat, sehingga di Spiralnya tuh makin gampang. Nah, gue salah satu orang yang udah bisa full start Spiral Abyss hampir 1 tahun, dan gue juga yakin banyak yang kayak gue juga, dan dari orang-orang ini yang udah bisa kayak full start Spiral cukup lama juga, ini udah dari zaman dulu sebenernya, ada 2 hal yang kita minta terkait Spiral Abyss. Yang pertama, kita pengen Spiral yang lebih susah, jadi kayak lebih menantang aja, dan juga lantai Spiral Abyss tuh diperbanyak. Ya pokoknya biar kontennya makin banyak, pokoknya kita pengen Spiralnya tuh diimprove gitu. Nah, bisa dibayangin harapan dari pemain-pemain ini, yang kita udah lama banget ngomongin ke Genshin, dan bahkan ada beberapa yang percaya kayak, pasti di masa depan bakal ada konten baru yang lebih susah dibandingkan Spiral, gimana rasanya dikasih jawaban kayak gini. Jadi tentu reaksi ya kecewa dan mungkin marah-marah di media sosial itu sekarang lagi banyak banget. Nah, tapi bagi gue jawaban dari developersnya ini bisa dibilang menarik, dan gue yakin dan gue harap juga mereka gak sebudoh itu sebenernya. Disini mereka bisa dibilang agak ambigu juga, karena mereka cuma bilang, kita gak pengen ngedesain konten baru lagi yang kayak Spiral. Tapi disini sebenernya mereka gak ngejawab kayak, di masa depan Spiralnya tuh bakal kayak gimana. Dan ya di awal mereka udah bilang Spiral tuh salah satu tempat buat ngetes kekuatan karakter, jadinya gue sebenernya penasaran, masa depan Spiral tuh mereka bakal bikin kayak gimana. Nah disini, gue gak mau naruh harapan yang tinggi, dan gue juga gak mau harapankan ketinggian, tapi semoga improvisasi Spiral udah jadi pertimbangan buat mereka juga. Nah, terkadang jawaban mereka yang bilang, mereka tuh takut ada pemain yang khawatir dengan konten baru yang kayak, ya, anxiety ini. Rasa gak nyaman gitu. Ini bagi orang-orang yang peduli Spiral, yang apa-apa Spiral, apa-apa meta karakter. Wajib gak Caini, wajib ini, wajib itu. Mereka bakal nganggap, ini apaan? Ini apa hubungannya sama, ya, apa hubungannya konten baru sama keresahan para pemain. Dan yang mungkin kalian bakal ngerasa juga kayak, orang-orang pada banyak banget yang ngomong kayak gitu. Nah, tapi ingat, inilah kenapa tadi gue di awal bilang ke kalian kayak, posisi gue itu apa, posisi kita itu apa, dan komunitas gue itu kayak gimana. Disini, kalau misalkan kalian ke YouTube, kalian nyari cara build karakter, kalian nyari kekuatan karakter itu kayak gimana, kalian tuh bakal gabung ke komunitas orang-orang yang emang peduli sama build karakter. Mereka peduli meta juga, dan ya, pokoknya semacamnya. Jadinya, karena kalian ada di dalam komunitas orang yang peduli spiral dan peduli meta dan semacamnya, ini bakal kerasa banget kayak semua orang pada ngomongin kayak, anjir, konten endgame gak ada, terus, ini apaan anxiety, kekhawatiran, apa hubungannya. Mungkin kalian bakal ngerasa banyak banget yang ngomong kayak gitu, karena kita emang bagian dari komunitas yang peduli akan itu, jadi kayak banyak yang bakal ngomongin kayak gitu. Nah, sebenernya jawaban dari Hoyoverse yang tadi tuh cukup unik dan menarik juga bagi gue. Dan yang bisa dibilang cukup logis juga. Mereka bilang juga kayak gak semua pemain tuh tertarik sama si Mas Riff, si Spiral Abyss ini. Disini gue yakin mereka punya datanya, mereka tuh kayak punya data pemain Genshin tuh tiap hari ngapain. Apakah mereka Spiral Abyss doang, apakah mereka cuma daily doang, atau gak bakal mereka explore gitu. Gue yakin, dan gue harap gue benar, mereka punya datanya. Dan ya, keliatannya melalui data itu, mereka dengan yakin, dengan mantap. Ya, sidaknya si developer ini dengan yakin mereka menyebutkan bahwa gak semua pemain tuh peduli sama spiral. Nah, tentu ini balik lagi ke tadi, jawabannya sangat mengecawakan. Tentu, bagi orang-orang yang peduli sama spiral, peduli sama endgame, peduli sama konten yang susah, ini bakal mengecawakan buat mereka. Nah, terkait penggunaan kata anxiety, atau ya, kekhawatiran, rasa gak nyaman gitu, atau semacamnya. Bisa dibilang ini salah satu kata yang pas untuk digunakan. Orang yang gak peduli spiral itu ada beberapa kemungkinan. Kenapa mereka gak peduli sama spiral? Yang pertama, mereka emang gak peduli sama sistem berantemnya, mereka kayak gak suka berantem gitu. Kemudian mereka juga gak suka berantem yang diwaktuin, karena ya, explore kan ada berantemnya juga, cuma mereka gak suka berantem yang diwaktuin gitu. Atau gak, bahkan mereka takut sama spiral abyss juga. Karena perlu disadari, spiral itu punya citra yang agak buruk. Karena spiral selalu disebut sebagai konten tersusah di Genshin. Dan ya, buat beberapa pemain yang masih gak percaya sama kekuatan karakternya, mungkin bakal timbul rasa takut gitu sama yang namanya spiral abyss. Terus, kalau misalkan nambah konten berantem yang baru lagi, mereka mungkin awalnya bakal kayak bodo amat gitu, kayak, oh yaudah, karena dari awal gue gak peduli spiral, mereka nambahin konten yang kayak spiral lagi, gue bodo amat. Kayak, yaudah. Nah, terus kalau misalkan mereka bakal gitu, jadi masalahnya apa? Kenapa gak ditamin aja? Nah, ini spekulasi gue aja, tapi secara jangka panjang, kalau misalkan ada konten berantem yang baru, ini bakal cukup mempengaruhi komunitas pemain. Karena seharusnya, sekarang apa-apa, terkait meta dan karakter gitu, itu bakal kemungkinan ngacu ke konten baru tersebut. Nah, salahnya apa kalau misalkan ngacu ke konten yang baru tersebut, konten sulit terbaru tersebut, ini kalian perlu tahu beberapa karakteristik pemain Genshin yang ada di sidang Indonesia juga, yang bisa dibilang cukup toxic. Toxicnya dalam bentuk, Genshin itu tuh cuma kontennya tuh berantem doang. Jadinya kalau ada orang yang main Genshin gak berdasarkan konten berantem itu, konten yang paling susah, ada orang yang gak gaca karakter berdasarkan konten paling susah, mereka bakal dianggap salah. Dan kalau misalkan kalian gak sadar, ini udah sering banget terjadi. Bahkan sampai sekarang gue masih yakin ini masih berlangsung juga, karena sangat kelihatan. Ini bahkan baru kayak spiral lebih sedang. Bisa dibilang kontennya paling susah, cuma buat beberapa orang masih dibilang gampang. Gimana nanti kalau misalkan ada konten yang lebih susah lagi, kira-kira bakal setoxik apa orang ini? Ini gue ngomong ke kalian para sales-sales karakter, tapi jangan salah paham, ada sales karakter yang bagus, yang emang paham, kayak pemain Genshin tuh gak terkait meta doang, jadi kayak ada kasualnya juga, ada kasual yang pengen karakternya bagus juga dan semacamnya. Pokoknya lapisan pemain Genshin tuh banyak banget. Tapi ada juga sales yang toxic, dan gue gak akan bahas secara rinci, cuma gue harap kalian bukan orang-orang yang toxic, jadi ya tetap jaga komunitas yang baik, ini game, hargai cara orang main game. Nah jadinya apakah Hoyoverse tuh punya solusi gitu, buat kalian yang kayak butuh konten yang susah dan semacamnya? Jawabannya sangat ada. Jawabannya ada di mana? Nah kalau misalkan kita nge-scroll ke bawah, ini gue scroll ke bawah, dan ups, kita bakal lihat, ada Hongkai Impactor, ada Zainless Zone Zero, dan juga ada Hongkai Star Rail. Ini mereka tuh gamenya Hoyoverse juga, dan bisa dibilang mereka punya sistem game yang beda gitu secara Genshin, maksudnya sistem game tuh kayak, sistem dasarnya tuh udah beda. Ini impresi dari gue sedikit, gue udah main Genshin hampir 1,5 tahun, dan waktu itu gue lagi di momen gue bosen main Genshin, karena gak bisa ngapain-ngapain, gue tau Hongkai, gue punya temen juga yang main Hongkai, dan ya gue penasaran sama Hongkai. Dan selama seminggu gue main Hongkai, impression gue adalah, perasaan gue selama main Hongkai adalah, ini kok game susah banget ya? Ini, itu adalah ucapan yang berasal dari, gue yang bisa konsisten full start Spiral Beast hampir setahun, dan selama gue main Hongkai, walaupun masih kayak awal-awal gitu, gue udah sangat merasakan, ini game kok susah banget ya? Nah ini kalian kebayang gak? Gue arahnya bakal kemana? Kalau misalkan kalian gak kebayang, BTW ini asumsi gue aja, gue bisa salah, gue bisa benar, tapi bagi gue, mereka emang sengaja ngedesain Genshin Impact ini, mereka emang ngedesain Genshin tuh, kalian tuh gak dipaksa buat jago di gamenya, kalian gak dipaksa buat jago secara berantemnya, pokoknya tujuannya bukan itu. Sedangkan kalau misalkan kalian main Hongkai Impact, ini gamenya bisa gue bilang, agak memaksa kalian, buat kayak memahami kombatnya gitu, kayak memahami timing ngedodgenya, kombonya kayak gimana, dan semacamnya, pokoknya agak dipaksa, buat bisa memahami sistem kombatnya. Sejauh ini pemahaman gue, Hongkai juga punya sistem endgame juga, dia ada sistem player versus player juga, PvP gitu, dan itu biasanya jadi salah satu bahan ejekan juga, dari pemain Hongkai ke pemain Genshin, kayak, oh gue punya endgame nih, mana endgame lu? Spiral doang kok ngeluh deh? Kalau misalkan kalian pernah denger gitu, ya itu biasanya bahan ejekannya kayak gitu. Nah ini gue yakin, Hoyoverse pasti sadar akan ini kayak, oh berarti komunitas Genshin banyak nih, yang peduli sama kombat, yang pengen endgame gitu. Dan, kalian tau apa yang mereka lakukan? Ya, mereka bakal secara gak langsung, ngepromosin Hongkai Impact juga. Ini mungkin promosinya gak berasa, tapi minimal kalian bakal sadar, bakal tau, kalau Hoyoverse tuh punya game yang lain, yaitu adalah Hongkai. Mungkin baru sekarang juga, kalian baru tau ada si Hongkai Impact itu. Ini apalagi kalau misalkan kalian peduli sama kombatnya, mungkin kalian bakal merasakan keseruan juga main Hongkai Impact. Ada potensi kalian bakal kayak gue, kayak di Genshin udah bingung mau ngapain lagi, dan kalian nemu kayak, oh Hongkai, kayaknya seru juga gue pengen nyoba. Kalian jadi mainin Hongkainya, kalian tertarik sama sistem berantemnya, dan biar kalian makin kuat di Hongkainya, salah satu opsinya adalah kalian gacha. Dan kalau misalkan kalian gacha, kekurangan Primojem, kalian bakal top up, dan itu bakal jadi pemasukan lagi buat Hoyoverse. Nah, gue sangat menyarankan sebaiknya menghindari kondisi kayak gitu, karena gue sangat gak ngerekomen buat nguharin duit di dua game gacha gitu, jadi ya, semoga tahan terus. Oke, kita balik lagi ke sistem endgame yang ada di Genshin lagi, ini balik ke topik yang pertama lagi. Jadi konten endgamenya Genshin tuh apa, kayak tadi gue bilang, ada Daily Commission, ada Resin, ada Weekly Boss, ada Bounty sama Request, ada T-Pod, dan juga ada Spire Le Beast. Nah, gue sebagai salah satu orang yang udah terbiasa sama tingkat kesusahannya Spiral, udah punya investasi karakter yang bagus, endgame selain Spiral, jadi kayak ya Daily Commission, Domain, Weekly, dan semacamnya juga, itu bisa dibilang gak ada rasanya sama sekali. Musuhnya mati terlalu cepet, jadinya ini yang bikin dipandang, kalau ini tuh bukan endgame. Dan ya, endgame-nya tuh Spiral doang, karena paling susah, paling berasa, jadinya ya, endgame-nya tuh Spiral doang. Tapi ingat, yang tadi tuh sebenarnya masih konten endgame, karena itu adalah salah satu konten yang cukup memaksa kalian perlu, buat main Genshin setiap hari, ya minima 5-10 menit. Kalian bakal tetap melakukan Daily Commission, buat dapetin primogem-nya, kalian login lagi, biar resin kalian gak penuh, gak 160x160, dan ya, buat bisa farming karakter lagi, biar makin kuat. Nah, untuk Weekly, Bounty, Request itu juga kayak, bisa dibilang agak terpaksa melakukan, terutama bagi kalian yang kayak peduli sama Battle Pass, itu salah satu syarat, buat lebih cepet aja menuhin si Battle Pass. Bagi gue yang udah punya karakter, yang udah kayak kuat gitu, jujur gue sangat pengen kayak, punya Daily Commission, punya domain, bounty, dan semacam itu, di Persulit itu gue sangat pengen. Atau minimal, kita tuh bisa milih tingkat kesulitannya, jadi kayak, ada tingkat kesulitannya buat Daily Commission, jadi kayak bounty gitu, kita kan bisa milih tingkat kesulitan di bounty, ini bakal lebih menarik aja, kalau misalkan ada, misalkan Daily Commission bisa milih tingkat kesulitannya, di domain, tingkat kesulitannya, ya mungkin ditambahin. Jadi, gue pribadi juga sangat pengen, ada peningkatan kesusahannya. Gue harap, Boyover sudah akan sadar juga akan itu, dan sejauh ini gue merasa, semakin ke Sumeru sebenernya, mereka bikin musuhnya tuh kayak, bisa dibilang makin kompleks gitu, dan nyebeling juga, dibandingkan kayak negara-negara sebelumnya, kayak Inazuma, Liyue, sama Moonstad. Dari sini sebenarnya gue agak sedikit melihat polanya juga, bisa dibilang Moonstad sama Liyue tuh kayak tutorial gitu, itu kayak negara tutorial gitu, Inazuma tuh kayak beginner gitu, dan ya sekarang Sumeru tingkat kesulitannya makin naik, jadi kayak mungkin amatur sekarang, dan disini gue sangat berharap kayak, ke depannya, tingkat kesulitannya tuh makal makin naik gitu. Nah kalau misalkan kalian ngeliat ini dari sisi game, ini tuh sebenarnya sistem yang bagus gitu, karena jadinya, ngebuat pemain baru tuh gak bakal langsung merasakan kesusahannya, bisa dibilang gak kayak Hongkai yang tadi gue baru main bentar aja, udah ngerasain susahnya, karena cukup kompleks, tapi ini Genshin bisa dibilang sistemnya tuh bagus, jadinya ya, para pemain baru gak ngeliatin langsung susah gitu, dan mereka bisa adaptasinya tuh lebih gampang, dengan peningkatan kesusahan dari setiap wilayahnya, setiap negaranya gitu. Nah tapi sayangnya bagi gue, tingkat peningkatan kesusahannya tuh lebih lambat, dibandingkan tingkat investasi karakter kita, karena ya, peningkatan kesusahannya tuh bakal kayak setiap tahun gitu, karena ya negara barunya tuh setiap tahun gitu, dan kita investasi karakter, paling gak nyampe sebulan tuh udah kelar, maksudnya kayak karakter itu udah pasti kuat, jadi ya, gue sangat berharap semoga mereka udah pertimbangin hal ini, mereka pengen mempersulat konten-konten endgame ini, yang di luas spiral, ya daily, commission, dan semacamnya tadi, jadi istilahnya lebih menarik aja. Nah sebenernya itu aja yang pengen gue bahas, bagi gue perlu dipahami bahwa, keliatan banget, Genshin tuh emang ngebawa game itu sebagai game kasual, dan kalau pengen ngebahas detail terkait itu, sebenernya gue perlu ngebahas terkait kekuatan karakternya, dan hubungan mereka sama Spiral Beast juga, cuma itu bakal jadi kayak topik yang lain aja, karena ini video cukup panjang juga, tapi sebagai salah satu konten kreator, yang nilai kekuatan karakter, gue teori crafting juga, gue ngitung karakternya juga, sangat keliatan ini game tuh emang didesain sebagai game kasual, game yang sangat free-to-play friendly, ini sangat keliatan dari sisi kekuatan karakternya, antara kekuatan beberapa karakter bintang 4, dan juga kekuatan karakter bintang 5. Itu bakal dari topik video lainnya, tadinya gue pengen bahas video itu, cuma ternyata berita ini tiba-tiba booming, jadi gue pengen ikutan aja, jadinya gue harap kalian paham aja, kayak Hoyoverse tuh pengen ngebawa Genshin tuh kemana, tapi bagi gue jangan berhenti komplain aja, bagi gue justru kritik tuh bagus, tapi saran gue jangan ngajak orang lain kritiknya jelek, kalau misalkan kritiknya jelek itu malah bikin komunitasnya toxic, jadi ya malah nggak bener, bagi gue sebaiknya kritiknya membangun aja, walaupun sebenarnya mungkin nggak didengar sama Hoyoverse, cuma sejadanya kita kontribusi buat ngejaga komunitas yang positif aja. Oke, sampai sini aja, like atau dislike videonya, komen juga di bawah pendapat kalian kayak gimana, dan kalau misalkan kalian punya ide kayak cara nge-improve daily commission, bounty, spiral, gue sangat ingin ngebaca itu di kolom komentar, jadi ya silahkan berdiskusi di kolom komentar, dan ya thank you udah nonton sampai sini, jangan lupa subscribe buat nggak ketinggalan konten berikutnya, join discord juga, linknya ada di deskripsi, gue suli, pamit, bye-bye.